Saya Arya dari tim Detect Expert Minlab Indonesia Di video kali ini saya mau mengulas tentang Kedua metal detector yang ada di hadapan saya yaitu Minlab Ektera Pro dan Minlab Banquist 540 Mungkin ada teman-teman yang masih penasaran Dengan perbedaan dua seri metal detector Minlab ini Apa saja jadi sengaja saya akan mengulasnya Di sini untuk teman-teman semua Ini adalah Minlab Banquist 540 Dan satunya lagi yaitu Minlab Ektera Pro Ini adalah metal detector multi frekuensi Tapi belum simultan seperti Minlab Banquist Metal detector ini terdiri dari gabungan beberapa rang KHS Dari KHS 5, 10, dan 15 Serta ada 8 KHS untuk mode bitnya Dan terbagi dengan tiga pengelompokannya itu Mode park, mode field, dan mode beach Kedua MD ini memiliki peruntukan yang berbeda Teman-teman ini dia memang untuk target-target mini sangat bagus Target-target kecil yang memang karena dia memiliki frekuensi yang komplit serta simultan Tapi kekurangannya yaitu belum waterproof Dan yang ini adalah metal detector yang fitur sudah kumpit dan memiliki ketahanan yang luar biasa Misal untuk turun ke air pun sudah bisa untuk dibawa nyelam Namun dia berjalan di rang KHS single Yaitu masing-masing tidak bisa simultan Cuma kelebihan MD ini terletak pada ketika kita menemukan sebuah support yang memang Tidak bisa ditaklukan dengan pool sensitive atau dengan settingan standar atau dengan mode standar Kita bisa mengutak-ngatik mencari settingan yang pas Misal memilih KHS rendah, sedang, dan tinggi, atau dengan mode-mode lainnya Jadi untuk teman-teman yang mungkin berminat antara kedua alat ini Saya saranin lihat dulu support-support lokasi di sekitar teman-teman Maksudnya itu support apa kira-kira yang ada di sekitar teman-teman itu Ibaratnya memerlukan turun ke air atau memerlukan alat yang memang fokus ke kedalaman dan target besar Tetap ingin bisa disetting sesuai lokasi Saya saranin ambil XTERRA PRO Tapi kalau support-support di daerah teman-teman adalah pantai umum, pantai wisata Yang memang terdiri dari banyak logam-logam kecil Yang membutuhkan akurasi serta sensitivitas tinggi di alat Saya recommended ke MIN 8QIS 540 Jadi antara kedua metal detector ini ada kekurangan dan kelebihan masing-masing Karena dua metal detector yang berbeda peruntukan Jadi sesuaikan dengan kebutuhan atau kebutuhan di support teman-teman yang akan menjadi target buruhannya Oke Mungkin untuk ulasan kedua metal detector ini saya cukupkan dulu sampai disini Dan nanti akan saya bagikan juga pengalaman menggunakan MINLAB XTERRA PRO Serta MINLAB PANQUIS di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!